Saatnya Anda Menyimak Ragam KFNM Tempat wisata boleh buka maksimal pengunjung 30% dari kapasitas Kemas Bayu tempat wisata di Kabupaten Pekalongan tidak dilakukan penutupan atau tetap beroperasional Namun dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat Hal itu disampaikan Setiawan Dwi Antoro, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Senin 17 Mei 2021 Dikatakan kalau berperdoman pada arahan pemerintah memang sudah jelas Agar selalu menghindari kerumunan dan keramaian Namun demikian tempat wisata sebetulnya masih bisa mensiasatinya Yaitu dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal hanya 30% dari kapasitas Untuk wisata itu memang dibuka tetapi harus melihat situasional Kalau membeludak kita tutup Kapasitasnya maksimal 30% dari ruang wisata yang ada Kayak kemarin kita tinjul hingga asli bagus Tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan Sementara disinggung soal hajatan, wawan menuturkan bisa dikondisikan dan disesuaikan dengan protokol kesehatan Hiburan tidak diperbolehkan dan yang punya hajat harus menyadari hal tersebut bahwa ini masih pandemi Hiburan kan tidak ada juga kita Kemudian hajatan apalagi hajatan untuk mantel itu kan sudah ada tata urutan Bagaimana agar betul-betul bisa menjaga dalam kondisi pandemi ini Penyelenggarannya juga harus menyadari bahwa ini adalah musim pandemi Tamunya juga harus menyadari Sehingga kita harus saling menjaga Menjaga diri dan lingkungan sekitar Wawan menambahkan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pekalongan Selama Ramadan hingga hari ini tidak ada kenaikan yang berarti Bahkan meskipun kemarin kedatangan ribuan pemudik Namun tidak sampai membuat klaster pemudik Tidak ada perkembangan baru dari klaster pemudik Sampai sekarang, ya nggak tahu nanti hari-hari berubahnya semoga juga tidak ada Disampaikan oleh Wawan, dari pengamatannya masyarakat sekarang sudah semakin sadar Akan pentingnya 3M Yakni memakai masker dengan benar Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir Dan menjaga jarak Wawan berpesan supaya masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Sehingga harapannya Kasus COVID-19 di Kabupaten Pekalongan dapat terus berkurang jumlahnya Informasi lainnya bisa Anda kunjungi www.kfmpekalongan.id Saya Nuka Syafilah, sampai jumpa Demikian tadi telah Anda ikuti ragam KFM Simak informasi lainnya hanya di 103,1 KFM Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya